Al-Fatihah Rusak agamanya Rusak semuanya Bisa-bisa keluarganya pun rusak Jadi harus ada batasnya Harus ada limitnya Kemudian apa kata Nabi Janganlah kamu menganggap Rezeki kamu serat Rezeki kamu macet Hingga kamu mencarinya Dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini poin penting ini Seorang mu'min Seorang muslim Yang percaya bahwasannya Allah Yang melapangkan dan menyempitkan rezeki Bahwasannya rezeki itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Bahwasannya mafatih Perbendaharaan Langit dan bumi itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Dia tidak akan pernah merasa rezekinya sempit Dia tidak akan pernah merasa rezekinya serat Dia tidak pernah mengeluh karena rezekinya macet Itu orang yang picik pandangannya terhadap rezeki Karena rezeki itu diidentikannya dengan uang Maka jadilah dia hamba dinar dan dirham Diberi suka Tidak diberi marah Tidak pantas seorang mu'min mengatakan Ustaz rezeki saya ini sedang macet Maka ngajinya pun macet Sholatnya pun macet Sedekahnya apalagi Lebih dulu macet itu biasanya Kenapa? Karena rezekinya macet katanya Begitu banyak rezeki Allah berikan kepada kita Jangan-jangan kita nanti masuk ke dalam kategori Hamba yang kufur nikmat Sudah banyak rezeki yang Allah gelontarkan tiap hari Tapi masih dikatakan rezeki saya macet Masih bisa bernapas Masih punya sepasang mata yang bisa digunakan untuk melihat Dua telinga masih bisa digunakan untuk mendengar Dua kaki masih bisa digunakan untuk berjalan Dua tangan masih bisa digunakan untuk berbuat Itu pun kita katakan rezeki saya sedang macet Tidak pantas Alhamdulillah ala kulihal Itu kata Nabi Apabila beliau mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa? Keinginan beliau Emang demikianlah hidup Seperti roda pedati Kadang di atas kadang di bawah Kadang di tengah Seperti roda pedati Maka Nabi Apabila mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan beliau Beliau akan mengucapkan Alhamdulillah ala kulihal Kadang-kadang demikianlah dalam kehidupan ini Terjadi apa yang tidak kita kehendaki Mau pergi hujan Padahal dagang-dagang es kan begitu ya Alhamdulillah ala kulihal Rezeki di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Allah bagi kepada kita Setelah kita berikhtiar yang halal dan benar Barang siapa yang takwa kepada Allah Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan segala urusannya Maka Nabi di dalam bab rezeki ini Memerintahkan kita untuk mendasarinya dengan takwa kepada Allah Hingga dengan anggapan rezeki saya macet Rezeki saya syarat Itu bisa mendorong seorang untuk mencarinya dengan bermaksiat kepada Allah Hingga kamu mencarinya Dengan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kerana apa-apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan dapat diraih Kecuali dengan menaati Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ketaatan berkah rezeki itu akan turun Berkah rezeki Karena rezeki itu bukan hanya kuantitasnya saja yang kita kejar Tapi kualitasnya Kualitas rezeki itu Rezeki yang penuh berkah Hingga bermanfaat bagi diri kita Dunia kita dan akhirat kita